Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJC Garasiku. Hari ini kita akan review satu perlengkapan camping lagi ya rekan-rekan ya. Dan ini wajib. Karena kalau nggak ada kursi itu, campingnya mau ngapain? Mau lesian? Sebenarnya bisa. Tapi kalau pakai kursi, itu akan lebih gampang ya rekan-rekan. Dan lebih nyaman. Nah, untuk kursinya tentu saja kalau camping itu kursinya identik dengan kursi-kursi lipat ya rekan-rekan ya. Kursi lipat supaya mudah untuk dibawa dan nggak makan tempat saat kita bawa. Dan ini salah satu yang saya beli rekan-rekan ya. Ini dari merek Beach. Dan ini merupakan kursi lipat yang menurut saya paling murah dan kualitasnya sih menurut saya sih oke. Nanti kita cek ya untuk kualitasnya. Ini saya beli dengan harga Rp350 ribuan rekan-rekan ya. Dan ini harga menurut saya murah banget dengan jenis kursi yang lipat seperti ini. Dibanding dengan merek seperti Altrek, kemudian merek Naturhek itu yang masih di atas Rp600 ribuan. Ini hampir separuh untuk harganya. Oke, seperti itu rekan-rekan ya. Kita langsung saja ya. Kita akan lihat kualitasnya seperti apa. Dari merek Beach ini ya rekan-rekan ya. Nah ini lipat kemudian untuk bagian atasnya menggunakan kain ya rekan-rekan ya. Dan ini juga nih dilengkapi dengan tas juga ya. Jadi kita mau membawa juga gampang. Ini tasnya modelnya kain kanvas seperti kain kafas gitu ya. Kainnya juga bukan kain-kain yang tipis. Ini kain tebel ya rekan-rekan ya. Kemudian ini untuk tali webbingnya ini juga kuat ya. Di sini ada pengingkatnya kita langsung buka saja. Oke, kita keluarkan rekan-rekan ini. Nah ini untuk bagian dari rangkanya. Ini bahannya dari besi. Murtasi masih oke ya rekan-rekan ya. Sepertinya tidak terlalu tipis untuk besinya. Kalau kita lihat. Kemudian dari koneksi-koneksinya ini. Yang hitam ini. Engsel-engselnya. Ini juga bahannya besi. Bukan plastik. Jadi akan lebih kuat ya rekan-rekan ya. Nih, besi sih. Oke, besi. Jadi, ya coba kali kita buka ya. Nah, bukanya juga enak banget. Nah, seperti ini. Jadi ini dilipatnya juga mudah. Seperti ini. Dibukanya juga gampang. Oke, sekarang kita lihat untuk kainnya ya. Oke, ini kainnya rekan-rekan ya. Ini kain untuk kursinya. Ini bahannya merasih bagus. Tebal dan dobel rekan-rekan ya. Tidak hanya satu. Jadi ini depan belakang. Ini bagian depannya. Ini bagian belakangnya. Ini dobel. Jadi tidak cuma satu lembar. Jadi ini dua lembar. Depan belakang. Dobel ya. Kemudian di sini ada penahan untuk bagian di atasnya sini. Supaya tidak jebul. Jadi ini bahannya seperti kain tali webbing ya. Tali webbing yang lumayan tebal. Jadi ini untuk menahan di bagian ujung-ujung sini. Supaya lebih kuat dan tidak jebul. Kalau kita lihat untuk jahitannya juga rapi dan kuat ya. Menurut saya sih nanti dicek aja. Kita coba nanti ya rekan-rekan ya. Ini bentuknya seperti ini. Jadi tinggal kita pasang saja. Ini tinggal bagian di atasnya sini. Tinggal kita pasang. Dan jangan lupa ya rekan-rekan ya. Ini harus di bagian dalamnya pas hitam-hitam ini. Supaya nanti bisa kuat. Nah seperti ini kan. Kemudian yang bagian kiri tinggal kita masukkan. Kemudian ini untuk bagian bawahnya juga sama. Ada penguat webbingnya. Di sini jadi langsung masuk sini. Dan ini langsung masuk sini. Oke. Seperti itu rekan-rekan kursinya. Simple. Perakitannya gampang. Tidak sulit. Tidak perlu sambung-sambung gini. Tinggal kita buka. Kita pasang kainnya. Kita tinggal duduk. Sekarang kita juga duduk. Oke. Berat saya itu 83 kg ya rekan-rekan ya. Dan kuat. Untuk kursi ini kuat. Enak. Buat nyantai. Tempat tamping. Oke rekan-rekan. Kita langsung coba di tempat tamping saja ya. Rasanya bagaimana pakai. Seperti ini sambil lihat alam yang luas. Seperti apa rasanya. Pasti enak banget rekan-rekan ya. Kita cuma keluar uang kemarin. Rp. 350 ribuan ya rekan-rekan ya. Kita sudah lewat kursi yang bagus. Yang kuat dan yang mantap. Mantap. Baik rekan-rekan ya. Jadi untuk kursi lipat. Butterfly chair ini ya rekan-rekan ya. Beberapa kali sudah saya gunakan untuk camping. Sekitar 4 kali ya rekan-rekan ya. Dan secara umum kursi ini memang nyaman ya. Dibuat nyantai, nyender gitu enak banget. Jadi pas banget antara sampai kepala sampai di kaki itu pas banget menopang tubuh kita. Dan nyaman. Dan tentunya kuat ya. Ya saya suka sih karena ini kursi ini saat dilipat itu ringkas banget. Dan proses untuk bungkar pasangnya itu mudah. Jadi tidak terlalu sulit. Dan tidak memakan banyak tempat saat kita simpan ataupun kita bawa ya. Saat memasukkan di tasnya juga tidak terlalu sempit. Untuk tasnya juga pas. Pas banget. Tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit. Jadi pas antara rangka dan kainnya bisa masuk dengan sempurna di dalam tasnya. Kemudian saat kita bawa juga tidak terlalu berat ya rekan-rekan ya. Saya biasa bawa 2 kursi lipat seperti ini. Dan saat kita simpan di mobil juga bisa di lokasi yang sempit ya rekan-rekan ya. Jadi akan menghemat banyak tempat di bagasi kita. Secara umum kursi ini enak dipakai. Kemudian tidak berat. Dan yang saya suka adalah harganya ya rekan-rekan ya. Walaupun kuat dan ringan ini harganya lebih murah dari merek-merek lain. Seperti merek Altrek ataupun merek Naturhek. Dan memang kualitasnya menurut saya sih lumayan tergolong bagus untuk kualitasnya. Oke rekan-rekan sampai disini dulu untuk video review kali ini. Buat keterangan lengkap rekan-rekan bisa cek di deskripsi video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!